Ingat loh, taubat itu pak dipengaruhi dengan kondisi Taubat itu dipengaruhi dengan kondisi Masa Ustadz? Iya Antum taubat Tetapi ketika antum taubat diiringi dengan antum bersedekah Orang yang bertaubat dengan sedekah lebih mudah diterima oleh Allah daripada orang yang taubat Tetapi dia tidak mengiringi dengan sedekah Makanya Nabi sampai mengatakan Sedekah itu memadamkan dan menghapuskan dosa Sebagaimana air itu memadamkan api Orang yang taubat jam 3 pagi, subuh Itu beda kedudukannya dengan orang yang taubat pada waktu jam 1 siang Beda, beda Antum ngomong astagfirullah Tapi jam 3 pagi itu lebih dicintai oleh Allah daripada antum taubat Mengatakan astagfirullah tetapi jam 1 siang Kenapa? Yang pertama lebih disenangi oleh Allah karena waktunya tepat Itu waktu Allah itu sedang membuka pintu magfirahnya dan pintu ampunannya Sama pula ini Tidak ada waktu yang paling tepat untuk bertaubat kepada Allah Kecuali adalah di bulan Ramadan Makanya kemudian sampai kita sering mendengarkan setiap kajian kan Para ustad itu sering mengulang Mengulang sebuah hadisman Sama Romandana imanan Wah tisa ban gufirullahumataqaddamamindambihi Saking seringnya kita hafal ini Barang siapa yang benar-benar berpuasa Iman karena Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya Dan itulah yang menjadikan kita paham Tidak ada bulan yang paling cepat menghapuskan dosa Kecuali adalah di bulan Ramadan Lembaran-lembaran dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dalam hidup Dihapuskan oleh Allah ketika kita memasuki bulan Ramadan Taukah kita kenapa kok bulan puasa itu dinamakan Ramadan Imam Syauqani itu nerangin Supaya kita ngerti ya Setiap kata dalam bahasa Arab itu selalu punya makna yang sangat dalam Imam Syauqani di dalam kitab Nyafat Haul Khadir itu menyampaikan Kenapa bulan puasa itu kok dinamakan Ramadan Karena dua pertimbangan makna Satu diambil dari kata Romdok Romdok itu apa? Gurun pasir, terik, manas, menyengat Itu namanya Romdok Dari kemudian nama semacam itu dinamakan bulan puasa itu Romdok Jadinya Romdok Kenapa? Karena kita akan mendapati matahari itu bersinar lebih terik dan lebih panas ketika di bulan Romdok Allah wahyukan, Allah perintahkan kepada matahari Supaya lebih panas daripada bulan-bulan sebelum dan setelahnya Karena menjadi ujian bagi orang yang berpuasa di bulan Romdok Makanya sering kan kita mendengarkan kisah Kelantum ada yang pernah umrah di bulan Romdok Kita mendapati panas banget yang 40 derajat Bahkan kita pun juga sering merasakan cuaca ketika Romdok itu panas betul Terik betul Makanya betul-betul sampai matahari itu nyedot tenaga kita dengan begitu cepat Kalau di bulan Romdok Makanya antum biasanya kalau puasa sunnah Tidak sahur biasanya kita kuat Biasa Tapi coba di bulan Romdok Ya tidak usah dicoba beneran ya Tapi kalau di bulan Romdok kita tidak sahur Masya Allah itu Kita bulan Romdok tidak sahur Jam 10 itu Masya Allah Melihat lengkuas kayak melihat rendah Kemudian Masya Allah Melihat gelas berembun dikit Masya Allah Nek banget betul Kenapa semacam itu Ya karena memang Betul-betul matahari dijadikan oleh Allah Menjadi ujian bagi orang yang berpuasa Makanya kemarin itu saya ditanya Ada ibu-ibu nanya Ustaz ada teman saya itu doanya begini Ya Allah jadikanlah Romdok itu adem Banyak hujan Dingin Maka kemudian itu gimana ya Ustaz Ya saya bilang Tidak bisa lah ibu Itu tidak sesuai dengan namanya Kalau dinamakan Romdok itu Ya karena panasnya dan teriknya Makanya disitulah kita paham Dinamakan puasa itu Romdok Yaitu karena panasnya dan teriknya Yang kedua Kenapa kok dinamakan Romdok Maka Imam Syauqani mengatakan Dinamakan puasa itu Romdok Karena sesungguhnya Membakar dosa-dosa Dan kemahsyatan kita Karena Romdok itu artinya Membakar yang sifatnya astrak Menghapuskan yang sifatnya astrak Menghapuskan memori Itu namanya Romdok Membakar kenangan Itu namanya Romdok Maka sesungguhnya Disitu kita memahami Romdok dinamakan Romdok Karena dia menghapuskan dosa-dosa Makanya dinamakan Romdok Karena cepatnya dia itu Terhapuskan dosa-dosanya Dan itulah yang menjadikan Akhirnya kita paham Itulah Romdok Allah berikan pahalamu berlipat ganda Dengan kelipatan yang Allah Tidak pernah sampaikan Ditik kepada kita Dan yang kedua Allah jadikan bulan Romdok Adalah bulan yang tepat Untuk menghapuskan dosa Dan kemaksiatan kita Selaku manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!